Nah untuk pemasangan seal pada kruk as Ini kita ganti dengan yang baru Ada sedikit triknya Biar dia gak mudah bocor Caranya adalah dengan mengeluarkan nih Ini ada per ya, semacam per Kalian keluarkan Nah ini bisa dilepas nih, kalian cari aja sambungannya nih Keluar sambungan ya Dengan cara diputar Diputar Jadi dia seperti ini Ini ada dua, satu yang kecil, satu yang besar Nah yang besarnya ini dipotong Menggunakan tang sedikit saja Kira-kira seperti ini Nah dipotong pendek saja Seperti ini Sudah dipotong kita rangkai lagi Kita putar ya, kita rangkai Nah baru kita pasang lagi Kecilnya tadi Nah karena ukuran pernya ini yang lebih pendek Dia akan mengikat lebih kencang ya Mantap